Kita ke informasi lain, Saudara Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menko Minfo Mahfud MD pada Senin pagi menghadap Presiden di Istana Negara. Mahfud melaporkan hasil pendalaman atas kasus dugaan korupsi pengadaan BTS di Menko Minfo. Mahfud mengatakan proyek pengadaan BTS itu berjalan lancar sejak tahun 2006, tapi mulai bermasalah di tahun 2020 saat pencairan anggaran senilai 10 triliun rupiah. Dari 1.100 tower terlapor, hanya ada 958 yang terpantau satelit dan dari pemeriksaan, 8 sampel tower tak berfungsi sesuai spesifikasi. Walaupun bermasalah, Presiden meminta proyek BTS 4G tetap dilanjutkan. Itu berlangsung sejak tahun 2006, sampai tahun 2019, berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 sekian triliun, Itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana-dana itu harus dipertanggungjawabkan, dan ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID-19 minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2000.